Cegukan Cegukan terjadi ketika diafragma atau membran otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut mengalami kontraksi. Setiap kontraksi yang terjadi pada organ akan memiliki peran penting dalam pernafasan tersebut dan mengakibatkan pita suara menutup tiba-tiba, sehingga menghasilkan suara khas cegukan. Umumnya, cegukan berlangsung singkat atau hanya beberapa menit, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Cegukan singkat dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti minuman panas, minuman bersoda, minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan pedas, makan terlalu cepat, perut yang kembung, dan bisa juga terjadi karena kita terlalu stres, takut, atau gembira yang berlebihan. Namun, dalam beberapa kasus, cegukan juga ada yang bisa berlangsung lama, yaitu lebih dari 2 hari. Biasanya, cegukan seperti ini disebabkan oleh masalah kesehatan, seperti misalnya gangguan pencernaan obstruksi usus, radang usus, dan penyakit reflux gastroesophagus atau yang biasa kita kenal dengan GERD. Jika bukan karena penyakit serius, cegukan bisa kita atasi dengan cara menahan napas dalam waktu singkat, minum air dingin secara perlahan, menelan gula pasir, dan bisa juga dengan cara berbaring atau duduk sambil menarik kedua lutut hingga menyentuh dada. Kamu menonton drama romantis Korea, setengah jam berlalu tak terasa air matamu menetes tanpa kamu sadari. Kamu mengambil tisu dan mulai menyeka air mata di pipimu. Itu adalah air mata emosional, salah satu dari tiga tipe air mata yang diproduksi oleh tubuhmu. Pada dasarnya, tubuh kita ini memang menghasilkan tiga tipe air mata, air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosional. Air mata basal selalu ada di dalam mata karena cairan tersebut berfungsi untuk melembabkan, menutrisi, dan melindungi mata. Kelenjar lacrimal yang berada di sisi terluar bagian mata atas selalu memproduksi cairan yang mengandung protein dan antibakterial. Cairan inilah yang mengalir dari bola mata bagian luar menuju kornea dan melumasi seluruh permukaan mata setiap kali kita berkedip. Air mata refleks berfungsi untuk melindungi mata dari iritasi, seperti iritasi yang disebabkan oleh debu, asap, maupun bawang. Jadi, ketika kita sedang mengupas bawang, cairan mata jenis inilah yang akan keluar. Air mata emosional bisa keluar karena adanya tekanan emosi. Cairan mata jenis ini mengandung kadar zat pembuat stres yang tinggi, seperti adenocorticotropin. Keluarnya cairan ini juga bisa memberi sinyal emosi kepada orang lain. Alarmu berbunyi, tanda bahwa kamu harus segera bergegas untuk mandi dan berangkat kerja. Dengan langkah berat, kamu memulai harimu dengan menguap. Kamu mencoba minum segelas kopi untuk meredakan rasa kantukmu. Menguap merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk meningkatkan jumlah oksigen. Tapi selain itu, menguap juga bisa menjadi tanda bahwa aktivitas yang kamu lakukan sangat membosankan. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan mengapa kamu selalu menguap. Menguap merupakan salah satu upaya alami tubuh untuk mendinginkan otak. Ketika kamu menguap, otot leher, rahang, dan wajah akan meregang. Sehingga dapat meningkatkan aliran darah di bagian kepala dan wajah. Menguap juga bersifat menular. Hal ini berkaitan dengan rasa empati seseorang. Inilah yang membuat mengapa kamu mudah menguap ketika melihat orang di sekitarmu menguap, terutama orang yang dikenal atau dekat denganmu. Jika kamu merasa bosan, tanpa kamu sadari kamu pasti menguap. Hal tersebut sebenarnya wajar-wajar saja. Aktivitas menguap memang bisa disebabkan oleh rasa bosan. Namun, ketika kamu terlalu sering menguap bahkan ketika kamu tidak merasa lelah atau mengantuk, itu bisa jadi karena adanya penyakit tertentu, seperti anemia, sleep apnea, sindrom kelelahan kronis, kelainan tiroid, dan narkolepsi. Oke everyone, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi bersama aku Natan di video Kios Fakta selanjutnya. Bye bye everyone! Bye bye everyone! Terima kasih telah menonton!